Intro Seribu lebih peserta ikuti perkemahan prestasi Ma'arif NU 1 Jawa Tengah di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga dalam kegiatan para peserta mengikuti sejumlah perlombaan untuk meningkatkan skill dan kemampuan keterampilan bagi pramuka, penggalang, dan penegak Sakoma NU. Ratusan peserta dari Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU se-Jawa Tengah mengikuti sejumlah lomba yang digelar saat kegiatan perkemahan prestasi Ma'arif NU 1 atau Persimanu selama 4 hari dari tanggal 12 hingga 15 Juli 2023 di Bumi Perkemahan Munjuluhur Purbalingga. Mereka mengikuti sejumlah perlombaan diantaranya lomba roket air di lapangan buber Munjuluhur. Lomba roket air dilaksanakan untuk meningkatkan skill dan kemampuan bagi pramuka, penggalang, dan penegak Sakoma NU. Ketua Panitia Sobirin mengatakan tidak hanya lomba roket air, sejumlah kegiatan lomba juga digelar pihaknya seperti lomba permainan tradisional dan keterampilan. Adapun peserta kegiatan Persimanu 1 ini diikuti 1068 peserta dari 18 kuarcap di Jawa Tengah. Ini dilaksanakan dalam rangka memujudkan program kerja pengurus Ma'arif NU ulama Provinsi Jawa Tengah masa hikmat 2018-2023. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh 18 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dengan jumlah peserta keseluruhan ada 1068 peserta. Ketua Seksi Kegiatan Agus Peristiawan mengatakan sejumlah perlombaan untuk memetakan dan meningkatkan skill dan kemampuan keterampilan anggota Sakoma NU. Harapan kami setelah kegiatan ini kita bisa melakukan permetaan terhadap pramuka yang ada di Sakoma Jawa Tengah utamanya kaitannya dengan skill-skill yang dimiliki sehingga program-program kita tahun depan itu dapat lebih baik dan meningkat lagi utamanya bagaimana peningkatan kemampuan keterampilan bagi pramuka di usia penggalian dan kemampuan. Dengan sejumlah lomba yang digelar saat kegiatan Persimanu maka peserta dapat menggali potensi diri serta menambah pengalaman. Selain itu, peserta juga mendapatkan ilmu, wawasan serta teman dari berbagai daerah. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, Mewartakan.